Bisa kan sudah menerima kartu prakerja BPUM tadi dan PKH, berarti tidak bisa mendapatkan BSU. Lebih galak mereka belum cair nih, gitu kan segala macem. Sebenernya kalau mereka didaftarkannya di BPJS itu pakai rekening non-Himbara, non-bank, pemerintah itu. Nah, itu gimana bang prosesnya bang? Halo rekan-rekan, ini podcast untuk kamu. Pada episode Nanya Kerjaan kali ini, kita akan membahas terkait bantuan subsidi upah. Kalau kamu yang masih penasaran, yang kamu masih bertanya-tanya, saya dapat apa enggak, jangan lupa dengerin podcast ini sampai habis. Pada podcast kali ini, saya sudah kedatangan tamu, staff khusus Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Bapak Reza Hafiz Akbar. Tepuk tangan lu dong. Pada podcast kali ini, kita akan buka-bukaan Pak Reza. Buka apa nih? Nah, ini biasanya kalau buka-bukaan nih, agak seru ya. Salam ini, salam ini. Nah, iya, ini kita podcast malam nih. Cocok kita buka-bukaan terkait bantuan subsidi upah. Tapi sebelumnya Pak Reza, saya lihat segar, tambah segar ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tambah berat badan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 5 kilo. Jadi, gimana? Lancar Pak kerjaan ini, sakenya tambah pusing gitu kan? Alhamdulillah ini ya. Maksudnya saya berterima kasih banyak, mendapatkan kesempatan gitu ya. Yang di podcastnya Kemenaker gitu ya. Di organize sama Humas gitu. Alhamdulillah. Akhirnya nggak terlalu sensi-sensi amat Humas sama saya gitu. Biasanya ada foto gitu. Anglenya udah pas tuh. Udah pas sebenarnya gitu. Udah gaya ya? Udah gaya gitu. Di foto ya? Eh, yang naik ke gada sayanya gitu kan. Waduh. Ini ada sensi apa? Bukan sensi tuh Pak. Tapi memang pemilihan aja. Pemilihan orangnya yang mana gitu. Berarti gue nggak masuk kriteria nih. Ah, nggak cocok nih udah ada. Tapi cocoknya buat podcast kayaknya. Buat dijelasin gitu kan. Siap, siap. Pak Reza, ini banyak banget orang rekanaker di mana-mana di Medsos, ngomong di berita-berita yang berkembang sekarang terkait program pemerintah kan meluncurkan bantuan subsidi upah atau gaji atau yang dikenal dengan BSU. Sebenarnya, untuk kita runut dulu nih Pak Reza nih. Biar enak nih kita ngobrolnya nih. BSU itu sebenarnya program apa sih? Ya, BSU, Bantuan Struktur Jaga Yupa itu memang didesain ya. Memang didesain untuk memitigasi dampak gemi di sektor tenaga kerjaan gitu kan. Khususnya yang 2021 ini mungkin untuk mitigasi adanya pemberlakuan, pembatasan kegiatan masyarakat. Ya kan, KPKM. yang kemarin darurat sekarang pakai kriteriannya WAO yang level F1 gitu. Jadi, memang sebenarnya BSU 2021 ini sih awalnya tidak muncul di program pemulihan ekonomi nasional, PEN itu. Karena, kenapa? Karena memang kita lihat waktu itu kuartal 1 2021 itu pertumbuhan walaupun masih minus, cuma minusnya makin membaik ya. Ya, makin sedikit gitu ya. Dan di kuartal 2 itu semakin membaik gitu. Nah, karena aja kuartal 2 itu 7,07%. Kalau menaik, maka rekonomen itu udah mulai berjalan lagi gitu kan. Maka sektor industri, sektor dunia berusaha harusnya sudah mulai beroperasi kembali. Dan itu ada tenaga kerja kembali normal gitu kan. Nah, cuma kan kemarin tuh kita dihantam ya di bulan Juli ya. Ya, Juli-Juli ya. Juli-Juli ya udah mulai ya. Delta masuk gitu kan. Abis itu naik lagi kasus kita gitu. Terus tinggi juga Bang ya, sampai puluhan ribu ya Bang. Betul. Nah, itu makanya pemerintah memutuskan nih perlu pembatasan lagi nih kalau kayak gini. Kalau nggak nggak kelar-kelar nih kan urusannya. Karena perekonomian itu tergantung banget pada pemulihan di sektor kesehatannya dulu kan gitu. Gimana kita bisa menangani pandeminya gitu. Sampanya karena ada pembatasan itu maka operasional industri dan dunia usaha pasti kembali terbatas lagi gitu. Karena harus dibatasi kan. Nah, itulah kita coba untuk Ibu Menteri itu untuk mengusungkan kembali. Kayaknya bisa nih. Yuk bisa yuk nih. Bisa yuk nih gitu nih. Itu ngomong-ngomong oleh Ibu Menteri gitu ya sama Bang ya? Enggak. Yuk bisa nih Bu kayaknya. Nah, Alhamdulillah apa namanya. Gayung bersambut kali Bang ya? Bersambut gitu. Alhamdulillah. Setujui gitu oleh Pak Presiden. Sehingga pada awal Agustus itu setelah Presiden dan oke gitu ya BSU segera salurkan gitu. Nah, kita langsung buat tuh Ibu Menteri. Langsung buat Permenaker. Permenaker 16-2021. Itu sebagai payung hukum BSU-2021. Sebenarnya persyaratan untuk mendapatkan BSU itu apa saja sih Bang? Karena kan kita tahu nih di media sosial banyak banget yang nanya nih. Min, Minaker ini saya dapat apa enggak? Persyaratannya apa aja gitu? Mungkin Abang bisa jelasin detail Bang. biar yang nonton kita atau yang dengerin kita bisa jelas gitu Bang. Oke, coba saya jelasin ya. Cuma, apa namanya? Mungkin ini sekaligus menjelaskan perbedaan dengan yang tahun lalu gitu. Karena kan tahun lalu juga ada ya Bang ya? Jadi yang pertama tuh udah pasti WNI dibuktikan dengan NIC. Itu udah umum. Nah, yang kedua terdaftar sebagai serta jam source tenaga kerja yang masih aktif di BPJS dibuktikan dengan nomor kesertaan sampai dengan Juni 2021. BPJS ketenang kerjaan? Iya. Bukan kesehatan. Karena di media sosial tuh banyak juga. Saya punya BPJS ketenang kerjaan. Bisa enggak dapat BSU? Ternyata harus di BPJS ketenang kerjaan? Iya, ketenang kerjaan. Oke. Karena source data kita kan memang dari situ. Iya. Mungkin ada juga nih sekaligus ya. Ada yang nanya, kenapa sih BPJS ketenang kerjaan? Iya. Karena memang kita, apa namanya, data ya, data yang bisa kita gunakan, yang dapat dipertanggung jawabkan gitu lah ya, yang juga bisa, cepat bisa kita akses gitu. Itu data dari BPJS ketenang kerjaan. Karena di situ kan udah ada data-data termasuk upahnya gitu kan, berapa gitu kan. Karena basisnya, apa namanya, basisnya memberikan jaminan sosial kan, ada upahnya tuh. Iya. Berapa persen dari upah kan harus kayak gitu kan. Nah, itu karena data itu udah tersedia dan bisa kita ambil cepat, maka kita gunakan itu. Terutama bisa dipertanggung jawabkan. Iya. Mungkin ada yang nanya, kenapa enggak coba bikin pendaftaran atau apa kayak gitu. Nah, itu dia. Itu aja awal-awal mau ada BSU, udah mulai ada WA-WA-nya loh gitu. Iya, iya. Bener bang. Ada hoax-hoax gitu kan. Nah, ada kan ya pernah hoax gitu di WA gitu. Suruh nama, ngisi nama. Oh, ada nama kandung ibu lagi kan. Bener, bener. Bener sensitif banget kan. Betul, betul. Gaji, segala macem. Itu, itu menurut kami dengan kondisi yang sekarang, dan kita harus cepat memproses ini gitu ya, itu kayaknya agak rawan justru. Itu justru agak rawan gitu. Dan sulit nanti. Karena kalau misalnya kita buka data gitu, maka dari Kemenaka tuh harus verifikasi validasi loh. Karena kan nanti diaudit. Yang diauditkan kita. Iya. Oleh BPK itu kan. Kalau di verifikasi validasinya itu harus diakinkan, ini benar orangnya. Iya. Ini benar gajinya segini gitu kan. Wah, itu nanti akan makan waktu lama lagi gitu. Jadi, memang ini mungkin data terbaik yang kita punya. Kita ambil dari BPJS Tentang Kerjaan ya. Oke. Kemudian ada syarat lain, Bang? Oke, yang ketiga ya. Punya gaji upah paling banyak sebesar 3,5 juta. 3,5 juta. Tahun lalu kan? Tahun lalu 5 juta. 5 juta ya, Bang ya? Oh, tahun lalu 5 juta. Jadi, Apa pertimbangannya, Bang? Nah, ini pertimbangannya salah satunya adalah hasil survei apa namanya, hasil survei TNP2K atas apa namanya BSU. Nah, itu disebutkan di hasil survei itu bahwa rata-rata penghasilan gitu ya. Gaji persenjangannya gaji persenjangannya penerima BSU tahun lalu itu 3,5 juta. Oh. Jadi, kita pakai basis itu. Jadi, kita pakai basis itu. Kalau misal cuma dihitung gaji doang, ternyata tahun lalu itu 2,9 juta malah lebih kecil. Nah, kita pakai batas atasnya deh. Gaji dan tunjangan atau penghasilan itu 3,5 juta agar populasi yang bisa dapat lebih banyak. Kayak gitu kan. Akhirnya kita pakai itu. Pakai baseline itu. Karena based on survei juga kan. Nah, gimana kalau yang Gimana kalau yang ini, Bang? Apa namanya? UMP-nya misalnya ya. Di atas 3,9 juta kan banyak tuh. Banyak banget, Bang. Terutama dari industri yang besar kayak Kerawang gitu-gitu. Nah, itu kita pakai batasan UMP-nya. Oke, UMP atau UMP sih ya? Oh, UMP atau UMK. Kalau di DKI kan enggak ada UMK ya? Iya, betul. Kita pakai UMP gitu. Nah, misal contoh nih kayak Kerawang itu kan UMP-nya ya? Iya. Iya. Kita 798 sekian. Nah, itu dibulatkan ke atas jadi 4,8 juta. Itu masih bisa masuk sebagai penerima BSU. Masuk sebagai penerima BSU. Oke. Dan itu ada di lampiran Permen Aker 16 2021-nya. Oke. Rekan Aker bisa coba cek. Cek di sana ya? Daerah saya masuk apa enggak ya? Betul. Iseng-iseng cek lah. Iya. Maksud aku cari juga tau regulasinya gitu. Jangan cuma ngeliatnya dari medsos doang. Atau termakan hoax-hoax gitu. Iya, iya, iya. Kan? Baca komen-an aja. Cek capek apalagi cuma baca gitu doang. Itu baca komen-an kan bisa sampai berjam-jam gitu. Itu ya. Itu yang ketiga. Yang ketiga. Yang keempat bang? Yang keempat. Nah, ini juga beda nih. Tahun lalu nasional. Iya. Seluruhnya. Seluruh Indonesia ya. Betul. Nah, sekarang itu di wilayah PPKM level 3 dan 4. Yang ditetapkan oleh pemerintah. Which is, itu kita ngambil cut off-nya itu kemarin. Karena pas lagi kita buat ini itu, yang jadi perujukannya adalah Inbendagri 2223 ya. Kalau enggak salah ya. Inbendagri 2223. Pokoknya PPKM level 4 dan 3 pertama kali lah. Itu yang pertama kali ditetapkan. Dan memang mayoritas di Jawa-Bali kan. Jawa-Bali. Dan beberapa mungkin sebagian di luar Jawa-Bali. Makanya kita tetapkan di situ gitu. Kenapa? Karena ya kita ngeliat dampak PPKM-nya itu sih sebenarnya. Nah, terus yang kelima itu diutamakan yang bekerja di sektor industri barang konsumsi, transportasi, industri, properti real estate perdagangan dan jasa. Kecuali pendidikan dan kesehatan. Nah, terkait itu Bang. Pendidikan dan kesehatan itu. Banyak juga yang bertanya kan. Kenapa saya di sektor pendidikan, saya di sektor kesehatan, saya enggak dapat bantuan subsidi upang. Pemerintah aplikasi nih sektor-sekturnya. Sebenarnya kan untuk sektor pendidikan itu sudah ada insentifnya sendiri ya. Itu kan kayak ada bantuan pulsa. Dan memang relatif sektor pendidikan itu masih berjalan gitu loh. Karena kan ada pembelajaran jarak-jarak gitu-gitu kan. Dan itu selain di sektor insentifnya, bahwa pendidikan itu sektornya masih jalan dan growth-nya itu masih naik gitu. Pertumbuhannya masih ada. Dan kesehatan juga gitu. Kesehatan kan juga ada insentif. Naktunya sendiri juga kan. Dan relatif juga sektor kesehatan itu pertumbuhannya positif, masih positif gitu. Dan mereka bisa dilakukan secara jarak jauh. Telemedicine. Nah contoh kalau yang di industri kan enggak bisa gitu. Gimana mau. Ya memang dia dibatasi itu kan ya. Dibatasi. Kayak lo mau ngelas gitu kan. Enggak mungkin ngelas. Pakai zoom gitu kan. Ngelasnya di rumah, tiba-tiba barangnya di zoom jadi kan. Enggak mungkin. Iya kan jadi magic kan kalau kayak gitu kan. Aneh. Nah gitu sih. Memang. Ya. Apa namanya juga. Kita melihat dari ketersediaan dana yang ada. Ya itu tadi. Karena memang awal ini memang enggak. Memang awalnya. Enggak ada. Makanya. Ini kita memanfaatkan dana yang ada gitu. Memanfaatkan dana yang ada. Sebisa mungkin kita desain agar tetap bisa membantu teman-teman pekerja atau buru dengan dana yang ada. Kalau misal dananya unlimited gitu. Wah semuanya. Enggak usah ribet-ribet. Enggak usah ada dibatasi-batasi gini juga gitu kan. Sebenarnya. Ya mungkin kalau apa namanya. Sektor mungkin. Tetap yang terdampak lah ya. Cuma kalau wilayah mungkin kita bisa buka secara nasional. Itu kalau memang ada dananya. Kesediaan anggaranya. Karena ini kan bagi-bagi. Dan terutama di tahun 2021 ini kan. Memang lebih fokus kepada kesehatan ya. Vaksin terutama. Penjadian vaksin itu. Ini rekan-rekan kita nih. Lakukan podcast ini sudah melalui. Tadi Bang Reza bilang. Bahwa vaksin kita juga sudah melakukan. Oh iya kita sudah vaksin. Vaksin tahap dua ya. Sudah tahap dua. Kemudian kita sudah swab sebelum podcast ini berlangsung. Sampai hidung. Dokso-dok dulu gitu kan. Oke. Bang. Bicara BSU gak terlepas dari Kemnaker sebagai penyalur. Jadi banyak nih. Kemnaker lambat penyalurannya. Kemnaker banyak lah di media sosial gitu Bang. Komen-komentar negatif kayak gitu. Komentar. Sebenarnya proses penyalurannya itu seperti apa. Mungkin Lampung bisa jelaskan dari awal dulu. Sampai akhirnya itu seperti apa Bang. Iya. Sebelum ke penyalur. Aku lupa tadi ya. Ada satu juga yang beda. Bantuannya. Besaran bantunya. Oh iya. Bantuannya ya. Sekarang kan 500 ribu untuk dua bulan. Maka main kan 600 ribu. Empat bulan. Pasti ini melalui karena ada evaluasi juga ya. Karena kemarin memang hasilnya penyelitian P2K itu ternyata penurunan pekerja buru yang disurvey nih. Penerima BSU itu memang rata-rata 1,2 juta. Apa ini Pak? Itu nyo Pak? Penurunan penghasilannya. Penurunan gajinya. Pendapatannya lah. 1,2 juta. Makanya kita buat tahun ini. Ya balik lagi ya. Kita kan menyusahkan dengan anggaran yang ada gitu. Kita desain. Ya 1 juta itu udah bisa cukup lah gitu. Maksudnya untuk bisa menjadi buffer lah ya. Jadi bantalan gitu buat teman-teman pekerja buru. Kita survive gitu lah ya. Pandemi gitu. Nah terus ini itu pertanyaan Bang Ferdi tadi juga menyangkut yang perbedaan yang ketiga. Yang masalah penyaluran gitu kan. Kalau tahun lalu kan lebas tuh rekeningnya segala macam. Kalau sekarang itu memang kita prefer untuk menggunakan Bank Himbara. Kenapa? Pertama karena memang bagian besar juga program Bandungan Pemerintah atau Bansos. Yang dikucurkan oleh pemerintah itu prosesnya melalui Bank Himbara nih. Bukan hanya di BSO aja gitu. Di BPUM misalnya atau di Bansos gitu kan. Pake penyalurannya Bank Himbara. Terus yang kedua kita juga meminimalisir keterlambatan penyaluran. Karena kalau misalnya pake. Karena kan bank penyalur memang Bank Himbara gitu ya. Kalau rekening penerimanya juga Himbara. Maka langsung cepat gitu kan. Gak usah pake proses transfer antar bank. Iya betul. Itu kedua. Yang ketiga. Lebih no cost sih. Biasanya kan Rp6,500 antar bank bang. Biaya transfer gitu kan gak ada. Itu kan lumayan. Kalau harus pake APBN juga kan. Mending buat nambahin BSU nya gitu. Daripada transfer antar bank gitu. Terus yang keempat dari sisi monitoringnya lebih mudah juga. Karena kalau kemarin itu pas kita transfer kita mau namanya data balikan. Data balikan itu adalah data yang bisa menunjukkan udah bener ke transfer apa belum ke rekeningnya. Nah kalau dari bank. Kalau karena ada bank swasta gitu lah ya. Itu prosesnya gak mudah. Prosesnya gak mudah. Karena harus ditanya lagi oleh Bank Himbara nya sebagai bank penyakur. Keterima belum gitu. Belum kalau dia ternyata rekeningnya bermasalah. Iya. Tutup atau. Duplikasi. Pasif atau duplikasi gitu-gitu. Segala macem ya kan. Itu pasti akan menyulitkan. Nah kalau misalnya Bank Himbara. Itu bisa langsung kita tanyain. Data balikannya tuh bisa cepat gitu. Bisa kita dapat. Oh jadi dari misal 1 juta nih udah ke transfer berapa? 950 ribu orang. Nah 50 ribunya kenapa nih masalahnya? Itu bisa langsung kita identifikasi. Gitu. Kalau misalnya emang bisa disalurkan ya kita kasih ke BPJS datanya untuk diperbaikin. Iya. Kalau misalnya memang sampai tenggat waktu gak bisa kayak kemarin ya. Emang harus kita balikin ke asma cara. Jadi perbedaannya itu sih. Kalau sekarang kita mau lebih rapih aja gitu lah ya. Dan lebih mudah untuk kita monitor. Karena untuk perlaun audit juga kan. Ini pada akhirnya. Jadi kita pakai. Langkah pengecekannya gimana Bang? Saya dapat. Kadang-kadang orang kan bertanya. Min saya dapat BSU atau enggak. Saya tuh langkah pengecekan saya. Pak memastikan saya dapat BSU tuh gimana Bang? Iya. Kita udah bikin sistem pengecekan BSU. Nah teman-teman. Apa Rekanaker tuh bisa coba cek di bsu.menaker.go.id. Nah itu nanti ada. Kalau mau nanti ada itunya tuh. Ada apa namanya. Ada informasi. Notifikasi yang akan teman-teman terima tuh. Seperti apa. Terus termasuk syarat-syarat penerima BSU. Termasuk apa namanya. Yang penting sih notifikasi ya. Tapi kalau mau dapet notifikasi memang harus daftar dulu kan. Sebagai di akunnya. Di akun BSU Snarker itu ya Bang ya. Iya. BSU Snarker nanti teman-teman bisa dapet tuh notifikasinya. Nah notifikasi ini memang terdiri dari tiga tahap ya. Iya. Tiga level gitu ya. Yang pertama itu memang yang terdaftar sebagai calon. Iya. Nah terdaftar sebagai calon ini adalah mereka adalah database yang memang kita terima dari BUPJ Snarkerjaan. Misalnya 1. Misalnya kemarin 1 juta. Iya. Itu 1 juta tuh ada di data penyeluruhan tuh. Data penyeluruhan. Oke. Data calon. Data calon penerima. Nah itu teman-teman bakal bisa dapet tuh. Jadi notifikasi di profilnya itu udah ada ya. Ada. Nah itu nanti ada terdaftar. Berarti kan ada terdaftar tuh. Terdaftar itu berarti Anda masuk di dalam daftar batch pertama itu. Tahap pertama itu. Nah kalau tidak terdaftar maka kemungkinannya ada dua. Apa tuh Bang? Yang pertama emang gak sesuai dengan syarat Permen Akar 16. Ini nyoba-nyoba doang gitu. Iya kan? Coba-coba daftar. Iya saya juga nyoba-nyoba gitu. Saya juga nyoba-nyoba. Coba-nyoba. Anda tidak terdaftar waktu itu kan sama. Iya itu. Karena kita mewakili yang nyoba-nyoba itu gitu kan. Siapa tau nyoba berhadiah gitu kan. Itu gak bisa udah pasti. Keditek sama sistem. Karena nama kita gak ada di dalam database. Iya. Nah yang kedua. Ini mungkin banyak juga nih. Kali banyak yang nanya ya. Benar. Banyak yang nanya Bang. Dia tuh mungkin saja bagian udah terdaftar di database. Dari 8,7 kan kita targetnya 8,7 juta ya. Oke. Tapi karena datanya dikirim secara bertahap oleh BPJS itu kan. Dia belum masuk di bagian tahap satunya itu gitu loh. Database di Camenacker-nya itu ya? Di Camenacker. Karena kan dia bertahap nih. Tahap 1 1 juta. Tahap 2 1,5 juta gitu. Nah kemungkinan bisa jadi dia adalah datanya itu nanti dikirim di tahap keempat atau tahap kelima gitu misalnya. Nah itu nanti Recanacker juga pasti akan dapat notifikasi yang kayak begitu. Itu berarti tidak terdaftar itu asalkan sesuai dengan syarat ya. Sesuai dengan syarat bahwa itu nanti bisa aja Recanacker. Tunggu aja dulu. Jangan-jangan bisa di tahap 4 atau tahap 5 gitu. Ketidaknya bukan di tahap itu gitu. Kita terasa dulu. Tunggu sabar dulu ya. Karena mohon bersabar gitu ya. Iya. Nah kalau belum itu biasanya udah langsung komen aja tuh. Biasanya kan. Lalu malah nih. Kita tidak terdaftar. Iya. Sabar dulu. Sabar dulu. Tidak kenapa. Yang kedua. Tahap 2 bang. Karena tadi tahap 1. Tahap 1. Yang keduanya itu level 2 nya adalah setelah dikirim tuh tadi datanya 1 juta itu kita lakukan cek data. Oh di cek juga? Cek emangnya harus di cek gitu. Karena kalau nggak di cek nanti audit salah. Iya iya iya. Jadi emang udah yakin gitu datanya benar sesuai dengan ketentuan gitu kan. Berarti memang ada double checking ya? Oh double checking. Kemenarker ya? Oh oh. Oke. Kita kan nggak mau, maksudnya gini jangan sampai misal contoh namanya ternyata kosong. Iya. Tiba-tiba kan takut ada error aja gitu dari BPJS ke sini gitu kan. Tiba-tiba ada yang kosong aja gitu. Itu kita cek. Nah sekaligus kita juga melakukan pemadanan data dengan penerima pekerja, penerima BPUM, bantuan produk usaha mikro itu sama PKH. Nah itu ada di ketentuan permenakernya. Itu juga yang membedakan sih. Sama yang 2020 ya? Tahun lalu itu nggak ada. Nah ini kenapa kita begini? Karena kita untuk upaya kita agar bisa tepat sasaran. Artinya nggak double manfaat gitu loh. Biar merata gitu semua masyarakat bisa dapat bantuan pemerintah atau bantuan sosial yang memang tertuju kepada dia gitu. Nggak double-double. Itu kan biar adil juga ya. Makanya kita coba di situ. Nah di situ tuh bisa aja berkurang bang. Bisa aja berkurang itu. Dari data BPUM 1 juta tadi bisa jadi berkurang ya? Bisa aja berkurang. Berarti kan dia ternyata ke-detect system udah pernah ada. Oh udah pernah nerima ya? Udah pernah nerima. Nah kalau misalnya ternyata dia lolos gitu. Nggak pernah mendapatkan ketiga program bantuan pemerintah itu atau bantuan sosial. Maka dia akan ditetapkan. Nah itu ada notifikasi penetapan gitu. Maksudnya kalau ditetapkan tuh berarti Anda akan diproses untuk selanjutnya di... Ditalurkan tuh bang. Namanya kita SP2Dkan ya. Kalau kita namanya SP2Dkan tuh maksudnya nanti diproses ke kantor perbendaraan negara guys. Nanti nama ini berarti akan ditransfer gitu lah intinya. Nah kalau misalnya nggak lolos ya nanti katanya kita singkirin. Eh bukan singkirin ya. Kita exclude dulu nih. Namanya berarti orang ini udah pernah menerima gitu. Jadi kalau teman-teman rekan-rekan ternyata pasti penetapan dapat notifikasinya. Tidak ditetapkan ya kalau nggak salah ya. Tidak ditetapkan dan dibawahnya tuh ada keterangannya. Belum memenuhi syarat itu maksudnya itu salah satunya. Kalau misalkan sudah menerima kartu prakerja BPUM tadi dan PKH berarti tidak bisa mendapatkan BSU. Bisa dibatalkan gitu? Sebenarnya kalau mereka didaftarkannya di BPJS itu pakai rekening non-himbara, non-bank, pemerintah gitu. Nah itu gimana bang prosesnya bang?